Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi kamis pagi. Eri dipriksa sebagai saksi dalam kasus swap kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2020. Tengku Eri Nuradi tiba di gedung KPK pukul 9.30 pagi. Eri dipriksa untuk tersangka berinisial MA. Pemanggilan Eri merupakan hasil pengembangan kasus swap yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara kala itu Gatot Pujo Nugroho. Saat itu Eri menjabat sebagai wakil Gubernur Sumatera Utara mendampingi Gatot Pujo Nugroho yang sudah difonis 3 tahun penjara. Sebelumnya sejumlah pimpinan DPRD Sumatera Utara telah difonis hukuman penjara. Sementara saat ini KPK telah menambah 7 tersangka dari DPRD Sumatera Utara yaitu Muhammad Afan, Budiman Nadabdab Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami Zulkifli Hussein, dan Perlu Hutan Siregar. Nilai swap yang diberikan Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD Sumatera Utara mencapai 50 miliar rupiah. Kalau Gubernur Sumut, Pak Tengku Eri pada hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang anggota DPRD itu ya. Karena posisi beliau kan saat itu sebagai wakil gubernur. Sementara penerimaan ini diduga berkaitan paling tidak dengan 4 hal. Yang pertama adalah mengenai persetujuan perubahan, anggaran perubahan, kemudian persetujuan anggaran, kemudian juga persetujuan laporan pertanggung jawaban. Juga ada penolakan hak interpelasi gitu. Nah posisi beliau saat itu sebagai wakil gubernur dianggap penyidik mungkin mengetahui banyak informasi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut tadi.